Halo semuanya, balik lagi dengan gue rap disini ya Oke, jadi di video kali ini, Hoyoverse telah mereveal Dua karakter baru yang bakal hadir di 3.2 Yaitu ada Nahida dan juga ada Layla Oke, kita langsung aja ngebahas mengenai dua karakter ini Oke, yang pertama itu adalah Layla Dia ini bisa kita lihat, kemungkinan dia bakal menggunakan vision cryo ya Oke, kita baca disini, dia selalu mengeluh Bahwa menulis makalah penelitian terlalu sulit Dan menggambar peta bintang membuat dirinya stres Tapi dia lebih gigih daripada siapapun Dan tidak pernah mau ketinggalan dalam segala hal Kenapa aku tau banyak tentang isi hatinya? Hehehe, seorang gadis miserus yang menyebut dirinya berpat langit berbintang Siapa itu ya? Apa kalian tau? Oke, Layla Fantastical Evening Star Fantastical Evening Star Setengah bangun, setengah tidur, tapi selalu luar biasa Cryo dan juga Lucinia Oke, jadi bisa dibilang dia ini mempunyai vision cryo Nanti bakal riris Dan kalian lihat tuh tampilannya Wah, mantep bener ya Ini kayaknya rambutnya baru nih Karena ada keriting-keritingnya Dan juga mukanya tuh sedikit layu Sayu deh maksud gue ya Sedikit sayu, kayak ini ya Kayak hensukros kalau bisa dibilang Jadi kayak ngantuk-ngantuk gitu lah ya Lucu juga sih bener ya Oke, ini lanjutannya untuk penjelasan Penjelasan ya, tapi kalau misalnya kita lihat disini Dengan kuping ya Kayaknya dia ini elf juga ya Bagaimana menurut kalian? Apakah dia ini elf ataupun bukan gitu kan? Oke, kita baca lagi disini Layla Fantastical Evening Star Layla belajar astrologi teoretis di Darshan Rat wahis tempat dimana dia menghabiskan malam yang banyak Untuk memetakkan bintang dan melulis makala penelitian Namun karena tuntutan tinggi dari para gurunya Meja selalu dipenuhi dengan tumpukan tugas yang tidak berkurang Meski telah dia kejalanan sebanyak apapun Buh, kusian al, boy Oleh karena itu Layla mengidap insomnia yang parah Buh, Eden Bahkan saat dia melihat halaman kosong Dia bisa melihat bintang yang berputar-putar di hadapannya Gila, gila Tidak boleh begini terus Istirahatlah sebentar Supaya pikiran jadi jernih dan siap menghadapi kenyataan Saat dia bangun Dia melihat ada segudang bintang yang muncul di kertas Makalanya yang kosong Buh, kusian, boy Ini parah bener nih, mah Layla menggosok matanya untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi Makala penelitian yang harusnya dikumpul keesokan harinya Tiba-tiba sudah selesai Apakah ini makala yang turun dari langit Atau berkat langit berbintang Atau mungkin tidur berjalan yang hanya ada di cerita-cerita Tidak ada yang tahu untuk memikirkannya Kelas Layla selanjutnya sudah dimulai Oke, jadi ini bisa dibilang Kalau misalkan dia ini insomnia ya Ataupun karena kebanyakan tugas Dia jadi jarang tidur gitu Dan disini diceritakan Kalau misalkan tugasnya itu tiba-tiba Di pagi hari itu sudah selesai Apakah ini yang tadi di sebelumnya dibilang itu Gadis misterius Yaitu berkat langit berbintang Nanti kita mungkin bakal tahu di story-nya ya Oke, kita lanjut ke Nahida Nah, ini yang paling banyak dibicarain orang lain Lesserlot Kusanali Dan gue jadi bingung nih Kayak mana nih Gacha Sino atau nunggu dia nih Waduh, boy Kita baca ini penjelasannya Lesserlot Kusanali yang tinggal di Sanutari of Surashana Selalu dipandang remeh dan jarang dibicarakan orang-orang Dia belajar setiap saat untuk mempelajari pengetahuan baru Supaya cepat Supaya secepat mungkin bisa menjadi akun yang mampu membimbing bangsanya Jika bukan karena ancaman larangan pengetahuan yang mendekat Tidaklah dia ingin istirahat Dan melihat kehidupan di seluruh Sumeru dengan mata kepala sendiri Dia yang sekarang hanya dapat melihat dunia indah penuh warna ini Dalam mimpinya saja Di tanah murni dalam hatinya Matahari dan angin sepoy-poy menemaninya Dia berteman dengan manusia dan hewan Mereka saling bercerita, bermain, dan menyanyikan lagu yang baru saja mereka pelajari Dia menuangkan semua keinginan terbaiknya ke dalam mimpinya Tetapi tidak peduli sebeberapa ramai malam itu Ketika pagi tiba, dia harus kembali keheningan Dia bangun dengan perlahan saat mata yang masih mengantuk Kesepian menyelimutinya seperti gelombang dingin Dia pun tidak bisa menahan diri untuk mengenggam erat kedua bahunya Apa yang membangunkannya adalah suara aneh yang tidak normal dari Akasha Ternyata itu adalah mimpi di dalam mimpi ya Buh, sad boy, sedih boy Jadi kalau misalkan kalian tahu untuk Archon Story yang sekarang ya Di 3.0 Itu kita tahu bahwa di Sumeru ini ada kayak gak bisa bermimpi gitu Untuk masyarakatnya gitu Dan kita udah ketemu Kusanali atau Penahida ini Dan jadi dia tuh memang di dalam mimpi gitu Jadi dia tuh selalu tertidur gitu ya Jadi kesian juga boy Jadi pengen gak acain gitu Aduh kemarin ya Oke kita bakal ngebahas untuk skillnya Oke untuk penjelasan skill ini Kalian bisa lihat juga di postingannya Yubaca ya Yang sudah pasti kemungkinan besar ya Bisa dibilang 50-50 Ataupun bisa dipastikan itu sudah benar lah ya Layla Gadis seperti Ayaka Cryo seperti Ayaka Pedang seperti Ayaka Oke jadi 3 ini kita udah pastikan kemungkinan gadis ya Seperti Ayaka Kemungkinan tingginya mungkin bisa jadi sama Lalu dia memiliki vision cryo Dan untuk weaponnya tuh dia Sword ya Jadi sama versus kayak Ayaka E nya untuk skillnya Elemental skillnya Membuat precise seperti Diona Membuat bintang yang melakukan damage Oke jadi untuk skillnya sendiri itu sama seperti Diona Jadi elele ini Jadi bisa dibilang cryo shield ya Apakah dia bisa Ini juga Healer juga Oke lalu untuk burstnya Q nya Membuat lingkaran dengan benda besar di tengahnya Seperti Lisa Dan melakukan cryo damage Wow mantep boy Kalau kalian tau Lisa itu kan ada kayak Kayak lampu taman gitu Lampu taman gitu ya Tapi Ini cryo boy Bayangin tuh Wah GG sih ini Oke dan juga ini kayaknya Sepertinya buildnya juga Ini dia ini Bisa dibilang kayak Thomas Thomas gitu kan Jadi dia naikin HP gitu Wah Gak sabar nih Jadi nunggu si elele juga Tapi kalau misalkan dia sama Nahida Wah gak bisa weh Nahida dulu Karena Nahida itu Arkon ya Oke kita selanjutnya Ke penjelasan skillnya Nahida Oke jadi Nahida itu Anak seperti Kli Oke untuk ukuran tubuhnya maksudnya ya Bukan umurnya Lalu dia dendro Seperti tik nari Lalu dia ini Ternyata katalis Seperti Kli Jadi kalau misalnya itu Kalian bisa tau ya Bagaimana untuk kriteria badannya gitu Lalu kita lanjut ke skillnya Skillnya itu Kalau misalnya kalian Kemarin memainkan Event face trial Jadi untuk skill itu sama seperti itu Ambil gambar musuh Lakukan damage Lalu tandai mereka Lalu kan reaksi terhadap musuh Ditandai untuk melakukan Lebih baik damage Oke jadi dia itu Mainnya seperti kayak Event kemarin Jadi sepertinya kita udah Apa ya Senggaknya bisa nyobain skillnya Si Nahida Sepertinya Dan lumayan bagus juga sih Kalau misalkan dia Beneran skill kayak gitu ya Oke lalu lanjut ke burstnya Jadi burstnya Membuat area besar Nah ini kayaknya Sangat besar ya Oke jadi Lalu memiliki karakter Pyro Electro Hydro di area Waktu buff Oke jadi sepertinya untuk Untuk burstnya dia sendiri ini Bisa ngebuff Tapi hanya untuk Karakter pyro Electro Dan juga hydro Oke Jadi bagaimana menurut kalian Apakah Untuk dua karakter ini Wajib digacha ya Dan Apakah kalian bingung juga Untuk di Shino Apalagi sudah Sudah deket juga Waktunya ya Tanggal 28 Sudah update nih Oke jadi mungkin Cukup sekian aja Untuk video kali ini Sampai jumpa lagi Di video-video gue selanjutnya